Intro Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, selamat pagi. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, untuk yang membawa HP, mohon dimatikan. Kita akan menenangkan diri, khususnya anak-anak, supaya kita dengan tertib tenang, berkebaktian. Kita mulai kebaktian kita dengan pujian yang pertama, Tuhan berada di baik suci-Nya. Tuhan berada di baik suci-Nya, Semua orang di hadapan Tuhan, Sujudlah berdiam diri, Sembah sujud. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Ujian kita yang pertama adalah lagu Natal. Nomor 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. Hulu di kota Daud, Satu kandang yang rendah, Sambai di barikatnya, Di palungan yang hina, Maria, Maria lah ibunya, Sang Kristus bayi mulia. Dia yang turun dari sorga, Allah yang maha mulia, Berdiam di kandang hina, Berdiam di kandang hina, Berparing di palungan, Rela rendahkan diri, Jadi sobat manusia, Tak lagi tinggal di kandang, Tak dapat kulihatnya, Dan kelakukan jumpanya, Di sisi kanan Bapak, Sekitar tata Bapak, Berjubah putih mulia. Mari kita berdoa, Alah Bapak kami yang bertah-tah kekal, Di dalam kerajaan sorga, Melalui Tuhan Yesus putera tunggalmu, Kami mau menyembah engkau, Ya Bapak, ini adalah hari yang telah engkau tentukan untuk kami, Yang disebut hari Tuhan, Memperingati kebangkitan Yesus dari kematian, Engkau mengumpulkan kami, Sehingga kami dapat memuji namamu, Karena hidup kekal engkau berikan kepada manusia melalui Tuhan Yesus, Bukan hanya sudah lahir di bumi, Hidup sesuai firmanmu, Mati disalib, bangkit dari kematian, Bahkan sudah bangkit dari kematian, Sehingga kami bisa memuji engkau sampai selama-lamanya, Ya Bapak kami serahkan kebaktian ini ke dalam pimpinanmu, Pertama-tama ampuni dosa kami, Dengan darah Yesus, Hapuskanlah semua pelanggaran kami, Sehingga kami kudus bisa memuji engkau, Menyembak engkau Allah yang kudus, Ya Bapak, penuhilah kami dengan rohmu, Supaya setiap item acara kebaktian ini, Hanyalah untuk memuliakan namamu, Dengarkan doa kami, Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Yang telah mengajarkan kami, Berdoa dengan doa Bapak kami, Pertama-tama dalam bahasa Indonesia, Setelah itu dalam bahasa Mandarin, Bapak kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, Sampai selama lamanya, Amin 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 Saudari, dipersilakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita, perjanjian baru, surat 1 Petrus pasal pertama, kita akan membaca dari ayat 6 sampai 12. 1 Petrus pasal 1, ayat 6 sampai 12. Saya akan membaca ayat yang ke-6. Kalian semua tanggapi ayat ke-7, kemudian ayat yang ke-10 sampai 12, kita baca bersama-sama. Kita mulai. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena suka cita, mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh roh kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Amin. Diberkatilah kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan, membaca firmannya, melakukan dan mewartakannya. Selanjutnya mari kita memuji Tuhan kembali, Yaitu 173. Kita akan diberi kesempatan oleh Tuhan yang diberi kesempatan oleh Tuhan yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Selanjutnya mari kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Beban berat dosa ku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Karena dosa manusia yang diberi kesempatan oleh Tuhan yang diberi kesempatan oleh Tuhan yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Ku melihat ku melihat, kini hatiku pun senanglah. Selanjutnya mari kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan reduplah. Dan reduplah sang surya, bumi pun gelap lah. Di salib. Di salib, di salib ku melihat, kini hatiku pun senanglah. Tak dapat balas kasihnya dengan air mataku. Hanya korbankan oleh Tuhan yang diberi kesempatan oleh Tuhan yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Tuhan yang diberi kesempatan oleh Tuhan yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Terima kasih. Tidak ada bahasa Indonesia Indonesia. Kita akan menghafalnya bahasa Indonesia dulu, 3idikan dari bahasa Mandarin. Kita akan buat menjadi bahasa style yang dari orang Indonesia. Kami pakai bagaimana? 3, 2, 1 Markus pasal 8 ayat 12 Maka mengeluhlah ia dalam jantungnya dan berkata Mengapa angkatan ini meminta tanda Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kepada angkatan ini Sekali-sekali tidak akan diberi tanda 3, 2, 1 Markus pasal 8 ayat 12 Maka mengeluhlah ia dalam jantungnya dan berkata Mengapa angkatan ini meminta tanda Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kepada angkatan ini Sekali-sekali tidak akan diberi tanda Kita mencoba menghapalnya secara senyap Dalam pikiran kita Sekali-sekali kita mencoba menghapalnya secara senyap Kita coba tanpa melihat teks ya. Tiga, dua, satu. Markus pasal delapan ayat dua belas. Maka mengelulah ia dalam jantungnya dan berkata, Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini, sekali-sekali tidak akan diberi tanda. Maka buing tipak jang seerje. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya di halaman 4 dari Warta Gereja, ada jadwal pelayanan gereja, dan juga ada pengumuman. Mohon disimak jadwal pelayanan untuk yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Dan kita semua berdoa supaya pelayanan ini dapat memuliakan Tuhan. Kita simak pengumuman yang pertama, yaitu pada hari Rabu. Jangan lupa ada kebaktian doa, itu jam 2 siang di gereja ini. Kemudian nanti sore kebaktian jam 6 ya, di tiga tempat. Yaitu di jalan parit nomor 2, dan di sungai Raya Dalam, dan di siantan. Kemudian hari Rabu, jam 6 ada CMC. Yaitu untuk anak-anak mulai dari kelas 1, sampai SMA, bahkan kuliah pun boleh datang ya. Warta Gereja yang pertama, mari kita bersyukur kepada Bapak kita di sorga karena telah menyatukan saudara Chu Chi Sun dan Veronica dalam pernikahan. Kemarin, tanggal 17 jam 10 pagi di gereja ini. Saya persilahkan mereka berdua bisa berdiri. Saudara Chu dari China, Santung ya. Chu Tishong dari China, Santung. Dan saudari Veronica. Dan saudari Veronica, asli Pontianak. Terima kasih. Terima kasih. Kita berdoa supaya Tuhan menolong keluarga ini dapat memulihakan Tuhan. Yang kedua, pengumuman tentang seminar gereja. Pada hari Sabtu, Oktober, tanggal 29. Walaupun masih satu setengah bulan ya, kita perlu berdoa untuk acara ini. Kerana temanya begitu penting untuk gereja. Kerana temanya begitu penting untuk gereja. Yaitu tentang misi. Juga mengalami cairan. Pekabaran Injil ya. Yang akan menyampaikan topik ini adalah pengabar Injil, Yosua. Yang原 se Yosua, Yosua. Yang akan menyampaikan topik ini adalah pengabar Injil, Yosua. Dari Singapur ya. Dia dari Singapur ya. Gereja Kalvari Pandan. Yang akan menyampaikan waktunya untuk mengikuti acara ini. Kerana pengabar Injil Yosua, dia walaupun orang Singapur. Dia pernah menjadi tenaga misi di Afrika. Karena ini Yosua berkata, dia pernah menjadi Singapur. Tapi dia sudah berkata, dia pernah menjadi misionari. Kita berdoa satu hari, gereja kita bisa mengirim misionari. Bukan tempat jauh dulu, yang dekat-dekat dulu ya. Mulai dari Sungai Pinyu, Singkawang dan sebagainya dulu ya. Maka kita harus ikut acara ini ya. Jadi, saya ingin kalian semua untuk mengikuti acara ini ya. Hari Sabtu siang. Di星期六,中午, ketiga. Hari ini, pengaturan dasar Alkitab adalah pelajaran ketujuh ya. Akan dilakukan di ruang kelas SD, kelas 2, dekat WC. Silahkan setelah kebaktian yang mengikutinya langsung ke situ ya, untuk belajar. Yang keempat. Pengemudian mobil pelajarannya sudah berlangsung beberapa bulan. Sudah berlangsung beberapa bulan. Untuk yang mau belajar, masih bisa. Tolong hubungi pengabar Injil Julimin. Syaratnya mau melayani Tuhan ya. Bukan ngajar kamu nyetir aja ya. Karena gereja kita sangat memerlukan supir ya. Karena sekarang ini yang mengemuduhi itu semua pengabar Injil. Kamu bayangkan ya. Karena sekarang ini yang mengemuduhi itu semua pengabar Injil. Karena sekarang ini yang mengemuduhi itu semua pengabar Injil. Jadi kalau yang muda bisa membawa mobil, maka penginjil bisa melayani di bidang yang lain ya. Itu yang keempat. Hari ini kita bersyukur ada saudara kita yang membawa kawannya yang baru datang ke gereja. Ingat ya, kalau ke gereja tidak boleh dengan tangan kosong ya. Alkitab mengatakan harus bawa persembahan. Yang kedua, membawa kawan dan keluarga. Silahkan berdiri untuk di foto di sebelah kiri saya ya. Keluarga dari saudara. Silahkan berdiri. Silahkan berdiri. Ada lagi yang lain yang saya tidak dapat pantau dari sini. Silahkan berdiri. Kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita. Pujian nomor 292. 292. Seperti Yesus. Seperti Yesus yang penuh ramah. Yang lemah lembut dan rendah jatuh. Tuhan ku yang mulia, ku dikuduskan taat perindahmu. Terimalah ku, ku hanya milikmu. Terimalah ku, seluruh ku milikmu. Kuduskan ku, inilah doaku. Beliharalah ku, jadi milikmu. Seperti Yesus, inilah doaku. Tuhan memikul salib Tuhanku. Terimalah ku, ku hanya milikmu. Terimalah ku, ku hanya milikmu. Terimalah ku, dan ku nuru ku. Tuhan memikul salib Tuhanku. Hidup bagimu Lebih dikasih Memuliakanmu Korbankan diri Seperti Tuhanku Ku maju pahamu Sampai berjumpamu Terimalahku Ku hanya milikmu Terimalahku Seluruhku milikmu Kuduskan ku Inilah doaku Periharalahku Jadi milikmu Mari kita berdiri kita menyanyi doksologi Terima kasih San Isung Puji Puji Bapak Putra Putra Dan Rauh Kudus Amin Amin Untuk Untuk Mengumpulkan berkat-berkatmu Sekarang Kami membawa Persembahan kepada engkau Berkenan Berkenan Berkenanlah Dia memberi Dia memberi Amin 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 Pujian Pujian kita Berikutnya 294 Ketika Dinyanyikan Anak-anak Bisa menuju kelas sekolah Minggu 294 Bukakan Mataku Bukakan Mataku Tuhan 294 Bukakan Mataku Tuhan Tulihat Tulihat Kebenaranmu Beripadaku Kunci Ajaan Tulepaskan Belengguku Ku Menantikan Tuhanku Kehendakmu Yang jauh Jadilah Roh Kudus Menyertai Ku Dan Pimpinku Bukakan Keringaku Tuhan Tuh Mendengarkan Firmanmu Agar Apa yang Kudengar Hanyalah Injil Tuhanku Ku Menantikan Tuhanku Kehendakmu Yang jadilah Roh Kudus Menyertai Baikku Dan Pimpinku Bukakan Mulutku Tuhan Tuhan Memeritakan Injilmu Buka Hatiku Oh Tuhan Penuh Penuhi Dengan Kasimu Ku Menantikan Tuhanku Kehendakmu Yang jadilah Roh Kudus Menyertai Ku Dan Menantikan Pimpinku Selanjutnya adalah Kotbah Judul Kotbahnya adalah Orang Percaya Diizinkan Untuk Menghadapi Ujian dan Pencobaan Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah pengabar Injil Ajin, John Frederick Yang juga akan memimpin kita dalam doa penggembalaan Waktu dan tempat Kami persilahkan Kami Bersilahkan Kami Bersilahkan Kami Saudara-saudari Yang kami kasih Di dalam Yesus Kristus Begit Tuhan Kami ucapkan selamat pagi dan selamat berhari Tuhan Kami ucapkan selamat pagi dan selamat berhari Tuhan Sebelum Sebelum Kita mendengarkan Merenungkan Firman Tuhan Saya akan memimpin kita dalam doa penggembalaan Kami persilahkan saudara sejari yang bisa berlutut silahkan berlutut Saya akan memimpin kita dan selamat berhari Tuhan Bapak sorgawi yang kami kenal di dalam putramu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Justlamat kami secara pribadi Pagi hari ini kami sungguh bergembira dan bersyukur Karena engkau sudah memimpin kami, menolong kami, bahkan memberkati kami Serta membawa kami ke rumah Tuhan untuk berkebaktian dan berhari Tuhan Kami sungguh bergembira karena kebaikan Tuhan Secara khusus Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan yang cuma-cuma kepada kami semua Melalui kehidupannya dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Dan saat ini kami mahu menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah berjelola melayan Tuhan Dan kiranya engkau memberi kekuatan dan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka Kami juga menyerahkan yaitu pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan mulai di tempat ini Kemudian di Parit Dua, di Sungara Dalam dan di Santan Kiranya Tuhan mengirim lebih banyak orang yang bertobat datang Menyembah Tuhan dan melayani Tuhan Demikian juga Tuhan sudah mengizinkan dan telah dimulainya Yaitu dari pendidikan Kristen yang di TK maupun SD tempat ini Keranya Tuhan mengirim lebih banyak anak-anak untuk dapat dididik, diajar dan mengenal Tuhan Kami menyerahkan juga untuk rencana untuk pembangunan gedung dan SD Tuhan juga menolong menyiapkan dana yang dibutuhkan Menolong pendidikan lembaga pendidikan ini, lebih banyak mereka dapat mengenal Tuhan Pakai semua guru untuk mengajarkan kebenaran. Kami juga berdoa untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja, baik yang sebagai antarjemput, penyamu tamu, kolektor, di turkos, dan PI, dan di bidang-bidang yang lain. Kami serahkan tangan Tuhan berkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini dan mereka yang mengalami kelemahan tubuh karena usia lanjut, kiranya Tuhan menolong mereka semua, memberikan kekuatan mereka untuk dapat berkebaktian dan kedapat untuk melayani Tuhan memberitakan Injil. Kami juga berdoa untuk yang bekerja di luar Kalimantan. Kami berdoa untuk Yesi bersaudara yang ada di Australia, Tuhan pimpin, menolong, berkati. Berdoa juga untuk Ibu Esther di Swiss, kemudian Eunice di Jerman, Elisabeth yang bekerja di sana, dan Irene yang ada di Taiwan. Kuliah Tuhan pimpin, Tuhan menolong mereka semua. Kami menyerahkan juga keluarga Sultan ke dalam tangan Tuhan yang di Jakarta. Berdoa untuk Ibu dan saudari-saudara, abang dan adik dari Ibu, pengambar Injil, Pipit. Tuhan juga memimpin, jika lagi mereka, diantara mereka yang berpercaya Yesus, mereka dapat berpercaya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, kirinya Tuhan memakai Bapak Presiden untuk dapat memimpin rakyat Indonesia lebih sejahtera, lebih maju negara ini. Saat ini kami mau merenungkan firmanmu, kirinya beri kami lubut cantum yang subur untuk menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan bertumbuh dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara-saudari yang kami kasih dalam Yesus Kristus, tema renungan kita pagi hari ini adalah orang percaya diizinkan untuk menghadapi ujian dan pencobaan. dalam 1 Petrus 1 ayat 6-9. dan menerima kasih. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan menerima kasih. Kami akan menerima kasih. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan menerima kasih. Secara umum, yaitu peristiwa yang dialami seorang manusia, yaitu ketika mengalami kesukaran, kesulitan, yaitu mereka yang namanya mengalami ujian, maupun mengalami pencobaan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan menerima kasih. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, Di dalam surat Yokobus, dituliskan dengan jelas, dia menuliskan ini kepada 12 suku bangsa Israel yang terkait dengan hal tindakan dan perbuatan mereka. Jadi dalam ayat ini, yaitu dikatakan bahwa pencobaan dan ujian, secara umum membuat kita tahan uji. di dalam Yokobus, pasal 1, ayat 3 dan 4, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dalam hal ini, secara umum pencobaan dan ujian dapat dibedakan, yaitu pertama, beda secara sumber, beda secara sifat, dan beda secara tujuan. Terima kasih. Jadi, pencobaan dan ujian itu terjadi dalam kehidupan, Kekristenan kita Dan kita berpikir Hanya di luar Kristen saja Tapi dalam kekristenan Juga akan mengalami Yang tidak kita undang Yang tidak kita minta Nah seluruh Kristen bisa saja Sedang mengalami pencobaan Dan bisa saja Sedang mengalami ujian Nah sekarang kita lihat Yaitu Dan apa sifat-sifatnya Atau ciri-cirinya Dan apakah tujuannya Pada dasarnya secara umum Pencobaan itu Berasal dari keinginan Setan, iblis Iblis yang menggoda Keinginan ini Bersifat jahat dan membahayakan Karena iblis itu jahat Dan dia mau membuat manusia jatuh Dia tujuan pada umumnya Tujuannya mencobai manusia Dan menjatuhkan manusia Kedalam dosa Hingga mendapat maut Orang yang tidak dapat Orang yang tidak dapat Mengendalikan jiwanya Nah ini berbahaya Keinginannya dia dicobai Dia akan mudah jatuh Jadi karena tidak kuat Mereka jatuh Dan kemudian Dia katakan akan mendatangkan dosa Akibat dosa adalah maut Dalam yukubus pasal 1 Ayat 13 sampai 15 Dikatakan apabila seseorang dicobai Janganlah dia berkata Pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Ayat 14 Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Ayat 15 Dan apabila keinginan itu telah dibuai Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Kemudian ayat 16 Ketika saudara-saudara Yang kukasi Janganlah sesat Kesesatan Pada ayat 16 Menunjukkan bahwa sumber kejahatan Adalah iblis Setan Yang mempengaruhi Keinginan kita Ayat ini jelas memberitahukan kita Yang mencobai adalah iblis Bukan Allah Ujian pada dasarnya Itu bersumber dari Tuhan Ujian ini kadangkala Tidak kita sadari Tidak kita minta Dia datang sendiri Namun Tuhan menguji kita Pasti dengan tujuan yang baik Contohnya disini dikatakan ketika kesetiaan kita di uji Untuk memberikan bantuan Pertolongan kepada seseorang Apakah kita setia melayani Tuhan Banyak contoh di dalam Alkitab Banyak contoh di dalam Alkitab Mungkin kita akan menghadapi pergumulan Tapi kita harus mempunyai pikiran yang benar Jika kita mempunyai pikiran yang benar Jika kita mempunyai pikiran yang benar Dan ujian ini wajib Jadi kita akan diuji Bagaimana ujiannya Tentu Tuhan memberikan ujian pada kita Tidak melebihi kemampuan kita Jadi kita diuji melalui pelayanan kita Kita bergereja Dan lain-lain sebagainya Di dalam 1 Petrus Pasal 4 ayat 9 dikatakan Berilah tumpangan seorang akan yang lain Dengan tidak bersungut-sungut Kemudian ayat 10 Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah Diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik Dari kasih karunia alam Jadi kita lihat disini Kita dapat mempergunakan Apa yang ada pada kita Untuk kemuliaan Tuhan Kita menderita Karena kita memilih menjadi murid Kristus Mungkin dia berkata Allah itu maha kasih Kok membiarkan kita diuji Karena kita Apakah Tuhan itu tidak baik Mengapa Allah yang baik Dan penuh kasih Mengizinkan orang Kristen Harus mengalami tragedi Seperti kehilangan anak Sakit penyakit Situasi finansial yang sulit Kekuatiran dan ketakutan Kita berpikiran yang salah kepada Allah Kita harus seperti Dan ayub Kita tidak hanya Mau menerima yang baik saja Buruk kita tidak mau menerima Di sini dalam Roma pasal 8 28 Jadi Allah Itu bekerja Mendatangkan kebaikan kepada kita Tujuan utama Allah adalah Bagaimana kita bisa Semakin serupa dengan Kristus Ini adalah tujuan utama Bagi orang Kristen Semua hal yang kita hadapi Yang kita alami Semuanya adalah Seizin oleh Tuhan Itu merupakan Proses kita Pemurnian iman kita Di dalam 1 Petrus Ayat Pasal 1 Ayat 6 dan 7 Dikatakan Bergembilara akan hal itu Sekalipun sekarang Ini kamu ketika harus berduka Cita oleh berbagai pencobaan Ini maksudnya adalah Semuanya adalah Untuk membuktikan Kemurnian iman kita Dan dikatakan Yang akan jauh lebih tinggi Nilainya daripada Emas yang tanah Yang diuji Kemurniannya dengan api Sehingga kamu memperoleh Puji-pujian dan kemuliaan Kehormatan Pada hari Yesus Kristus Menyatakan dirinya Jadi iman yang sejati Bisa diuji Di dunia sekarang Semuanya Ada yang asli Ada yang palsu Ada uang asli Ada uang palsu Ada orang asli Ada orang palsu Jadi Jadi Kita haruslah Berhati-hati Tapi Apakah kita Benar-benar Orang yang Mempunyai iman Yang sejati Kepada Kristus Di sini sudah digambarkan Bagaimana untuk Menguji Emas itu Asli Atau palsu Yaitu dengan api Dan kita juga Di uji Apakah benar-benar Iman kita ini Sejati Atau palsu Karena Kalau hanya Tampilan di depan Di muka Di pisi itu Bisa saja Tidak 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 Benar Mekanya Melalui Ujian Iman Dapat Dibuktikan Apakah dia Benar-benar Mengikut Kristus Atau bukan Setelah kita Menghadapi Menghadapi Ujian Kita Menang Kita juga Tuhan Menyediakan Upah Buat kita Dikatakan Saudara-saudaraku Anggaplah Sebagai Suatu Kebahagiaan Apabila Kamu Jatuh Kedalam Berbagai Pencobaan Sebab Kamu Tau Bahwa Ujian Terhadap Iman Itu Menghasilkan Ketakunan Ini Bagaimana Dikatakan Berbahagia Jadi Kita Dalam Senang Susah Kita Sebagai Orang Kristian Dan Itu Adalah Perjalanan Hidup Kita Di Dunia Kenapa Kita Ada Kebahagiaan Karena Tuhan Memberikan Upah Tuhan Menyiapkan Tempat Istimewa Buat Kita Semua Dikatakan Berbahagialah Orang Yang Bertahan Dalam Pencobaan Sebab Apabila Dia Sudah Tahan Uji Ia Akan Menerima Makota Kehidupan Yang Dijanjikan Allah Kepada Mereka Yang Mengasih Nya Jadi Dalam Yokobus Pasal 1 Ayat 2 4 Dan Ayat 12 Dijelas Sekali Bahwa Kita Akan Memiliki Yaitu Makota Kita Akan Memiliki Kehidupannya Kekal Bagi Kita Untuk Kita Yang Mengasih Dia Dan Tuhan Juga Berjanji Akan Menolong Kita Membebaskan Kita Pada pagi hari ini Kita Kan Belajar Tiga Hal Kita Pertama Pertama Penderitaan Sebagai Bukti Kemurahan Kemurnian Sorry Kemurnian Iman Ayat 6 Dan 7 Jadi Ada Beberapa Alasan Sebab Mengapa Orang Kristen Pada Masa Itu Terjadi Dan Pengan Pengan Target Pengan Mengalami Penderitaan Pertama Mereka Menolak Menyembah Kaisar Sebagai Nyal Sehingga Dianggap Sebagai Seorang Pemberontak Yang kedua Mereka Menolak Untuk Beribadah Kepada Kuil-kuil Tangan Kemudian Mereka Menolak Mendukung Cita-cita Kaisar Yang keempat Mereka Menolak Melindungi Diri Dari Berbagai Budaya Romawi Yang Tangan Dan Amoral Kita Ya Mereka Kita Tektor Posu Tak Lita Lomai Kintui Hancur Kita An Soto An Cowsing Kine Dan Itulah Risiko Yang Mereka Yang Peroleh Yang Mereka Apa Akibatnya Karena Orang-orang Percaya Maksudnya Orang-orang Percaya Menolak Dan Mereka Harus Mereka Disiksa Di Anjaya Dan Sebagainya Mereka Tidak Mereka Tidak Hidup Dalam Kegelapan Dan Itulah Yang Menjadi Tantangan Menjadi Ujian Mereka Pada Saat Itu Semua Orang Percaya Harus Memikus Salib Dan Menyangkal Diri Dan Itulah Yang Membuat Kita Makin Berkenan Kepada Kristus Lihat Sikin Kita Lihat Cujat Cujat An Fon Hidup Yang Sudah Katakan Tadi Mas Membuktikan Lihat Asi Pasu Dibakar Kotorannya Dibuang Dan Akhirnya Antara Kotoran Dan Murni Terpisah Lihat 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 Kim Cujat Fon Khoi Leong Dan Demikian Duga Kita Orang Yang Imannya Yang Asli Dan Pasu Tetap Berbeda Jadi Melalui Pergumulan Tantangan Ujian Iman Kita Tambah Kuat Kita Mempunyai Sikap Yang Positif Yaitu Kita Penuh Keyakinan Bahwa Allah Tahu Merencanakannya Dan Mengarahkan Hidup Kita Kedua Kita Harus Bertekun Bersabar Bersabar Kita Tidak Kita Tidak Tahu Berapa Lama Kita Diuji Kita Diuji Atau Tidak Kita Tidak 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 Kita Menderita Kita Menderita Tidak 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 Atas Pergumulan Kita Penderitaan Iman Sejati Pasti Teruji Dan Tujuan Allah Pasti Indah Dalam Hidup 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 Bukan Menjatuhkan Bukan Mencelakakan Kita Maksud Semuanya Itu Membuktikan Kemurnian Iman Kita Yang Dikatakan Yang Jauh Lebih Tinggi Nilainya Daripada Emas Yang Panah Yang Diuji Kemurnian Dengan Api Sehingga Kamu Memperoleh Pujian Dan Kemuliaan Dan Kehormatan Pada Hari Yesus Kristus Menyatakan Dirinya Pada Saat Ini Kita Menghadapi Kesulitan Penderitaan Kita Tidak Tau Berapa Lama Dan Yang Jelas Tuhan Memberikan Janji Kepada Kita Kita Akan Menerima Kita Akan Dan Tuhan Menyiapkan Tempat Yang Mulia Yesus Datang Orang Yang Sudah Mati Duluan Akan Dibangkitkan Diberikan Tubuh Yang Mulia Yang Masih Hidup Diangkat Hidup Sika Hansang Sincu Hingin Seng Tiba Tai Sik Seng Seng Hing Ngi Tubuh Yang Mulia Itu Bukan Tubuh Yang Seperti Kita Miliki Sekarang Tubuh Kita Sekarang Itu Jelek Sekarang Sinti Cuk Ada Yang Hitam Ada Yang Putih Ada Yang Pin Tidak Bisa Melihat Bisa Ngomong Tetapi Tubuh Yang Mulia Itu Dan Tidak Seperti Itu Dikatakan Seperti Kulitnya Baby Yang Jeng Nyingkas Seng Yang Jeng Cud Dan Kita Tidak Ada Lagi Yang Apa Penderitaan Yang Seperti Kita Alami Di Bumi Dan Tuhan Menyiapkan Makota Di Dalam Surah Petrus Dikatakan Ada Lima Makota Jadi Tentu Makota Ini Disediakan Kepada Orang Yang Setia Orang Yang Melayani Tuhan Cua Sifung Cua Nying Pertama Kita Melayani Makota Kehidupan Yang Kekal Jadi Nanti Ada Orang Masuk Surga Dia Tidak Tidak Dapat Apa Apa Karena Di Bumi Dia Hanya Sebagai Penonton Saja Tidak Tidak Bekerja Untuk Tuhan Tidak Peduli Dengan Pekerjaan Tuhan Maka Waktu Dia Di Surga Dan Ketika Pembagian Makota Dia Tidak Dapat Tidak 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 Makota Yang Berikan Bukan Seperti Makota Lady Universe Seperti Miss Indonesia Atau Miss Dunia Itu Bisa Rusak Dia Punya Makotanya Tidak 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 Pasti Kita Semua Akan Bangga Kalau Kita Mendapatkan Makota Tapi Apakah Kita Sudah Benar-benar Mengasih Dia Apakah Kita Sudah Benar-benar Setia Pada Dia Apakah Kita Sudah Ambil Bagian Dan Pelayanan Yang Ada Dunia Ini Karena Kita Melayani Hanya Di Bumi Ini Saja Kita Membawa Teman Kawan Saudara Kita Di Gereja Hanya Hanya Di Bumi Ini Saja Di Surga Tidak Perlu Lagi Jadi Kita Tidak Bisa Bila Tuhan Yesus Saya Masih Ada Saudara Ini Tolong Masuk Tidak Bisa Tidak 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 Kita juga demikian, kita belum pernah lihat muka dengan muka. Kita juga tidak mendengar secara langsung. Tapi nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Hanya orang yang beriman. Hanya orang yang mengasih Tuhan. Jadi mengapa Allah harus membuat kita berduka cita di dunia ini? Itu hanyalah sementara. Tapi Tuhan menyediakan tempat yang tidak ada duka cita, tidak ada air mata, tidak ada tangisan. Yang Tuhan siapkan itu hidupan yang kekal. Kita melihat di dunia kelihatan manusia begitu maju. Di dalam membangun kerajaan dunia. Mereka lupa dengan Tuhan. Bahkan ada yang menukar iman mereka. Itu sangat-sangat menyedihkan. Karena yang ada dunia ini sifatnya sementara. Yang tidak akan pernah bisa kita bawa. Tapi kita harus memiliki iman yang sejati. Tentunya diawali kalau kita belum percaya Tuhan Yesus. Kita segera percaya Tuhan Yesus. Mengaku dosa Anda kehadiran Tuhan Yesus. Kita ingat kisah Ayuk. Kita ingat kisah Ayuk. Kita ingat kisah Ayuk. Dia mempunyai segalanya. Anak ada. Istri ada. Nah kemudian ladang, gandung. Kemudian hewan ada. Rumah lebih dari satu. Yang kata lain sudah berkecukupan. Tapi suatu hari, Iblis berkeliling. Tuhan tanya, dari mana? Kemudian Iblis diminta izin kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, jangan kau cabut nyawanya. Karena nyawa adalah yang miliknya Tuhan. Jadi ini dia mau kuih. Hang-le-hang-hi. Ki Kak Sinkong. Pijun ki. Kau nyam. Lia. Sitam liha. Jok po. Sang ti kong ho. Tapi ini mau kiam-kiam yang. Jinbis ikai miang. Chuhe cium sin. Iblis senang lah. Dia mau kuih. Pasti. Kalau saya ambil hartanya pasti dia. Tidak ikut Tuhan lagi. Pasti menyalahkan Tuhan lagi. Mau kuih Anfony. Heng-ngai kiam ke cien coy. Mereka tahu. Tinjok ki. Mereka siong sin. Siong ti. Mulailah. Apa yang terjadi. Yaitu. Ladang gantung. Habis. Di. Di. Rampok. Digasak oleh penjajah. Jika kong kia. Liat. Tung si. Bonsi utuh. Ipun ke. Siong ha. Termasuk hewan-hewannya. Liat. Gijong. Liat. Kimcu. Akhirnya. Yaitu salah satu gembala yang lolos. Dan. Yaitu memberitaukan. Jujik cak ke cong jauh ngin. Cong ke. Liat. Ki. Kong. Giti. Dan. Kemudian. Berikutnya. Anaknya. Pesta. Ludes. Dan. Kebakaran. Kemudian. Mereka lapor. Bahwa anaknya. Sudah. Semuanya. Sudah mati. Kong toke. Sengin. Ki. Hoke. Jinship. Ki. Sengin. 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 Kali. Kali. Kemudian. Dia sendiri juga. Apa. Mengalami. Sakit ya. Sakit. Barah. Kepalanya. Tidak. Itu hanya. Itu saja. Nah. Istrinya juga. Tidak lagi. Yang. Apa namanya. Mendukung. Ya. Ayub. Yaitu. Ayub. Itu suaminya. Ayub. Kisika. Siki. Tidak. 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 Sisi. Jadi. Kita. Melihat. Ayub. Tetap. Dan. Tekun. Ya. Setia. Kepada. Tuhan. Dan. Hij trade. Tekun. Zin. Ayub. Patahal Istrinya Matakan. Apakah kau. Masih kau mengikuti alamu. Tapi. Ayub katakan. Ya. Kita tidak hanya mau terima. Yang baik saja. Yang buruk. Kita tidak tirar. Istrinya suruh Ayub kutuki alam, tetapi Ayub tidak pernah mengutuki alam. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Allah menguji imannya, imannya murni, dia semakin menjadi dewasa dan bertumbuh imannya. Saya percaya Tuhan kalau kita menghadapi ujian, supaya kita naik kelas. Iman kita juga harus ada peningkatan. Jangan kita hanya begitu-begitu saja. Jadi kita melihat bahwa apa yang dikatakan dalam 1 Petrol Pasal 1 Etnam, yaitu penderitaan, pengenayaan dan sebagainya itu tidak kekal. Saya tidak akan lama-lama. Tapi kita akan, kalau kita bertekun, kita akan dapatkan pengharapan dari Tuhan. Jadi Allah mau kita memelihara iman kita. Jangan kita goyah. Jangan iman kita luntur. Jadi dalam 1 Petrus Pasal 1 Etnam, Di situ ada 2 hal dikatakan. Pertama adalah, waktu kita mengalami ujian iman, apakah kita tetap mengasih Allah? Yang kedua, adakah saudara tetap percaya pada Tuhan? Jadi ketika kita menghadapi penderitaan, masalah, kita harus koreksi diri kita. Dan kita harus meningkatkan kasih kita kepada Allah, dan percaya kita kepada Allah. Kita jangan ragu untuk percaya pada Tuhan Yesus. Yesus lebih dulu mengasih kita. Yesus yang mencari kita. Oleh karena itu, kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ada orang yang percaya imannya ketika diuji, mereka tidak kuat, mereka lari. Karena dia tidak mengasih Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah. Jadi sebaliknya orang yang tidak murni imannya, itu termasuk adalah orang imannya yang tidak murni. Akhirnya mereka akan menjauh, dan menyalahkan Tuhan, dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Apakah Allah salah? Tuhan Yesus adalah Immanuel. Allah berserta kita. Allah selalu berserta dengan kita. Ingatlah ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi problem, bahwa Yesus adalah Immanuel kita. Jika kita ingin menjauhnya, kita ingin menjauhnya, kita ingin menjauhnya, kita ingin menjauhnya. Yang kedua, sukacita yang mulia dalam kasih Yesus Kristus. Pada ayat 8 dan 9. Anak-anak Tuhan perlu memperhatikan kesejatiaan imannya. Yaitu melalui ketika menghadapi proses, apakah dia menang? Apakah dia setia? Atau sikap hanya menyerah saja? Atau putus asa saja? Dan pada akhirnya, yaitu meninggalkan Tuhan Yesus. Ini jelas, ini adalah kekalahan. Jadi ini adalah menghilangkan peluang emas yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti kita ujian, kita mati-matian belajar. Seperti kita bisa lulus, setelah itu kita melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kita demikian, ketika kita menghadapi ujian iman, kita tentu harus memelihara iman kita. Secara manusia kita memang tidak mempunyai kekuatan, kita tidak mempunyai kelebihan. Tapi yang sangat penting, kita harus mengenal Allah kita. Kita harus menyerahkan kepada Allah kita. Jangan sampai kita tidak kenal dengan Allah kita yang kita sembah. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita percaya, siapa yang kita ikuti. Kita lihat dengan orang-orang Roma, mereka belum juga pernah lihat Tuhan Yesus. Tapi mereka percaya, mereka mengasih Tuhan. Jangan kita mau seperti Thomas, seperti orang Sadduki. Mereka tidak percaya Yesus bangkit. Pada masa kini juga ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Ada banyak orang yang meragukan yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus. Alkitab dengan jelas. Dan saksinya jelas. Bayangkan saksinya dari surga dan di bumi, saksinya. Di surga yaitu malaikat. Jadi di bumi ada murid-muridnya dan lebih dari satu orang. Bahkan tentara dan semua mereka menjadi saksi. Jadi tidak ada alasan yang kita tidak mempercayai, tidak meyakini Tuhan Yesus. Kita harus menaruhkan keyakinan, kepercayaan kita 100% kepada Tuhan Yesus. Rasul Pesul mengatakan, bersyukurlah dan memuji Tuhan atas semuanya itu. Bahwa miskin mereka belum pernah melihat Yesus tetapi mereka mengasihnya. Mereka tetap teguh dalam penderitaan. Ini membuktikan kemurnian iman mereka. Kita memang tidak lepas dari tantangan hidup dan ujian yang tidak pernah kita panggil. Dia datang, kemudian dia pergi, kita tidak akan pernah tahu. Jadi sangat penting kita pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengasih dan mempercayai Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dikatakan, karena sekarang kita melihat bahwa cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi kita memang tidak bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Tapi nanti kita akan bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Dan ini pasti akan digenapi. Kita diuji karena Tuhan mau kita lebih meningkat, lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan. Dan ini merupakan jaminan Allah. Dan berkaitan dengan keselamatan jiwa kita. Apa artinya kita memiliki seisi dunia ini? Tapi jiwa kita minasah. Jadi yang sangat penting keselamatan jiwa kita. Yang ketiga. Yang ketiga. Iman jaminan kehidupan orang percaya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Kita menghidupkan. Kita tidak akan menghidupkan. Kita akan menghidupkan membuat. Dan kita akan menghidupkan. Iman merupakan jaminan kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa iman kita tidak akan mungkin ada bersama Tuhan Yesus. sebab iman adalah jalan menuju kepada Kristus yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal itu keselamatan jiwa kita hanya orang beriman saja yang akan sampai kepada Bapak di sorga yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus maka di dalam Yohanet 14-6 memberitahukan kita kalau kita mau dan ada di sorga kita harus percaya Tuhan Yesus karena Yesus adalah jalannya dan Yesus pun dari sorga sudah datang ke bumi memberitahukan kita jangan kita sia-siakan maka hiduplah beriman sebab itu jangan kita abaikan di dalam Alkitab begitu banyak pahlawan iman mengapa mereka disebut pahlawan iman mereka telah membuktikan iman mereka apakah kita orang yang beriman kalau kita orang beriman adakah kita membaca Alkitab adakah kita berdoa adakah kita berkebaktian kita jangan menjadi orang Kristen yang Senin Kamis hanya sempat saja tidak boleh orang Kristen hanya tunggu waktu yang sempat saja harus mencari kerajaan Allah itu yang utama yang terutama bagaimana kehidupan kita di dalam sehari-hari apakah kita masih terus dan mengharapkan adanya bukti seperti Thomas tapi kita harus seperti orang-orang yang ada di Roma maka Tuhan Yesus kata berbahagia orang tidak melihat namun percaya inilah iman jadi iman adalah jaminan kepastian hidup dia setiap orang yang ingin hidup kekal orang beriman pasti mereka menerima 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 kegembiraan yang sempurna suka cita dan tersedia jaminan kehidupan yang kekal rasu Petrus memuji jemaatnya kenapa mereka hidup beriman teguh dan tetap menerima percaya pada Tuhan Yesus walaupun mereka tidak melihat namun mereka begitu punya keyakinan yang kokoh kepada Tuhan Yesus inilah yang membawa kegembiraan dan suka cita yang sempurna dan melimpah pada jemaat maka dikatakan telah danilah yaitu jemaat mula-mula betapa indahnya kehidupan jemaat mula-mula mereka bersekutu ada kesadaran bersekutu itu kesadaran kita secara pribadi seperti kita berkebaktian kita memerlukan Tuhan kita merindukan firman Tuhan bukan karena seseorang bukan karena gereja mengharap kita datang tidak bukan kita sangat penting mengutamakan Tuhan dalam hidup kita di dalam yukubus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati artinya dalam kehidupan kita harus menampilkan kemuliaan Kristus jadi apa yang kita pikirkan yang kita ucapkan yang kita lakukan itu adalah untuk memuliakan Tuhan Rasulullah 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 kita ini adalah suratan Kristus jadi semua orang bisa melihat Bisa membaca kita Tapi apakah kita sudah menampilkan kehidupan yang beriman di dalam Kristus Apakah kita sudah mencerminkan kehidupan beriman Setiap langkah kehidupan kita Kita harus menjadi teladan, menjadi kesaksian yang baik Tuhan memberikan jaminan buat kita semua Jangan kita sia-siakan Dan keselamatan yang Tuhan janjikan dan kita harus juga beritakan kepada orang lain Jangan takut dengan penderitaan, masalah, dan lain sebagainya Injil harus terus diberitakan Katakan, karena Tuhan Yesus ada di pihak kita Dan selalu memberkati kita Dan keluarga kita selama-lamanya Kalau Tuhan Yesus di pihak kita tidak ada yang dapat dan berbuat apa-apa Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan yang kekal Tidak ada seorang pun yang dapat merebut dan mengambilnya Dalam Yonet 10 ayat 28 Jalanilah hidup kita hari-hari bersama Kristus Andakanlah Yesus dalam hidup kita Tunjukkanlah kita adalah orang yang beriman Dan kita menjadi saksi dan terang dunia Dimana kita berada Dikalau Bapak Ibu yang belum percaya Tuhan Yesus Terimalah Tuhan Yesus Bagi Bapak Ibu yang sudah percaya Tuhan Yesus Berikanlah waktu untuk melayan Tuhan Pada pagi hari ini kita sudah belajar tiga hal Pertama, penderitaan sebagai bukti kemurnian iman Yang kedua, sukacita yang mulia di dalam kasih Yesus Kristus Yang ketiga, iman jaminan kehidupan orang percaya Ada iman, hanya iman kita bisa masuk ke sorga Di bumi kita berduka cita, tapi di sorga penuh dengan sukacita Saya mengundang Bapak Gembala untuk mampir ke dalam doa Saya mengundang Bapak Gembala untuk mampir ke dalam doa Saya mengundang Bapak Gembala untuk memperkenalkan Bapak Gembala untuk memperkenalkan Bapak Gembala Jadi kita hari ini jingisih than to bantang yang di dalam kelahiran left but kamu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita memuji Tuhan 249. Setelah pujian ini selesai, doa berkat akan dinaikkan oleh gembala sidang yang paling sepuh. Kita menyanyikan 249, Yesus menuntun hidupku. Jasu lingong, Yesus menuntun hidupku, jantungku bersuka cinta. Siang malam dimanapun ada Yesus menuntun ku. Ya menuntun, ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, ku mau memegang tangannya dan senang ikut langkahnya. Suka duka, ya menuntun, ya menuntun, ya menuntun, ya menuntun. Dengan pasti ku mau ikut Karena daya menuntutku Sewaktu ajalku tiba Musuh semua ku kalahkan Mau takkan terluka ku Karena Yesus menuntutku Sangat terluka ku Selamat menikmati. A-men, 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 A-men. A-men, A-men. A-men, A-men. A-men, A-men, A-men. A-men, A-men, A-men. A-men, A-men. 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 A-men.